Innova V-Matic Diesel 2017, Pajarodakar 2014. 4x2 ya? Iya, Tukat Tanah tahun 1995. KM-nya berapa nih Pak? Baru Rp40.000. Asli juga itu? Panther Grand Touring 2019, kalian mau cari barunya kayak apapun, udah nggak ada ya Pak ya? Iya. Kilometer berapa nih Pak? Baru Rp14.000. Nah teman-teman Youtube, lagi cari mobil bekas apa untuk pakai libur lebaran sama keluarga dan kita lagi main di William Mobil Indo dan kita ketemu langsung sama ownernya. Dengan pas siapa Pak? Iya, selamat pagi, saya Joko. Boleh tos dulu ya Pak ya? Iya. Siap. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ini udah kesekian kalinya kita bikin di sini ya Pak ya? Iya. Tapi kalau orang baru pertama kali nonton nih Pak, pengen cari mobil bekas ke sini, ini alamatnya di mana Pak? Kita berdomisi di Bekasi Barat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 67, samping flyover Sumarekon, Bekasi. Oke. Buka setiap hari ya Pak? Iya, setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oke, tapi kalau kalian punya duit sekoper jam berapapun, tungguin ya Pak ya? Iya, pasti. Fleksibel ya Pak ya? Iya. Janjian ya Pak ya? Boleh. Siap. Nah kita bakal infoin mobil-mobil bekas berkualitas yang ada di sini nanti ada Pajero ya Pak ya? Iya. Ada Innova Diesel juga? Ada. Ada Innova Diesel juga ya? Nah nanti kita akan cek bareng-bareng main Instagram juga kan ya Pak ya? Ada. Nama Instagramnya apa Pak? Nama Instagram kita Joko William Mobilindo. Oke. Ya terus website kita juga ada www.williammobilindo.com Oke, nah nanti kita masukin nomor telepon, Instagram sama websitenya di deskripsi ya Pak ya? Jadi kalau kalian nonton video ini terus mobilnya udah pada laku, kalian lihat update-an stok terbarunya di Instagram. Itu langsung di update ya Pak ya? Iya. Begitu ada stok terbaru ya? Ada. Oke, itu nanti ada speknya juga, ada harganya juga? Ada. Oke, jadi lengkap ya? Iya. Oke, jadi lengkap. Ada paket kreditnya juga? Ada. Oke, ada paket kreditnya juga dan nanti kalau kalian mau beli, teleponnya langsung ke Pak Joko. Jadi harganya masih boleh nego ya Pak ya? Iya, bisa nego. Bisa nego ya Pak ya? Bisa nego, bukan harga mati. Kita mulai dari mobil yang pertama ya Pak? Biar kita bikin cepat. Ini kita ke belakang dulu boleh ya Pak ya? Iya, oke. Kalau yang Fortuner ini udah laku ya Pak ya? Iya, sudah laku ini. Oke, ini udah laku. Itu belakang ada stok lagi ya Pak? Kita lewat sini boleh ya Pak ya? Boleh, Mazda Biente. Oke, Mazda Biente ya Pak? Nah, ini Mazda Biente tipe apa? Tahun berapa Pak? Ini sudah saya aktif tahun 2014, masih tangan pertama, kilometernya Rp60.000. Perorangan? Perorangan. Perorangan mobil warna putih, luar dalem, masih standaran semua ya Pak ya? Iya, masih bagus. Surat-suratnya saya intip dikit ya Pak? Surat-suratnya ini wilayahnya, wilayah B, Genap, Utara, pajaknya bulan 6. Pajak hidup juga Pak? Hidup, iya hidup. Pasti terima hidup di sini ya? Iya. Oke, pasti terima hidup, kalau nggak terima panjang. Mana yang beruntung ya Pak ya? Iya. Yang jelas pasti hidup karena syarat untuk kredit ya Pak ya? Benar. Ini lepas cash berapa harga Pak? Ini harga kreditnya Rp195, cashnya Rp205.000. Terus DP-nya itu mulai dari Rp50 juta, angsurannya sekitar Rp4 jutaan. Oke. 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Nah itu asuransinya all risk kombinasi atau gimana Pak? Masih TLO. TLO? Iya. Oh, nih yang nggak tahu TLO, TLO itu berarti hanya meng-cover kehilangan ya Pak ya? Iya, benar. Tapi nanti kalau kalian teman-teman mau berubah, mau jadi all risk, nanti bisa dihitung ulang ya Pak ya? Iya, silahkan. Mau setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, bahkan sampai enam tahun, bisa ya Pak? Bisa. Bisa ya? Tergantung tahun mobilnya ya? Iya. Oke, nah nanti kalian tinggal nego aja. Kita nggak ulang-ulang, kita sebutin harga cash, harga kredit, sama DP-nya ya Pak ya? Iya. Kita geser ke depan nih Pak, kita kasih mobil keluarga lagi nih Pak, karena orang lagi pakai buat libur lebaran carinya mobil keluarga ya Pak? Iya. Ini Alphard apa ini Pak? Ini Alphard tahun 2004, tipe V, 3000cc. Bukan ATPM berarti ya? Importer punya ini ya? Warna silver ya Pak? Silver metallic, iya. KM-nya berapa sekarang? Masih baru Rp90.000. Perorangan tapi? Perorangan. Tangan keberapa nih Pak? Tangan ini, tangan kedua ya. Tangan kedua ya? Tangan kedua. Surat-suratnya B Ganjil, Jakarta Pusat, pajaknya bulan 1, kalengnya 2025. Pajak udah pasti panjang ya Pak ya? Iya. Harga berapa nih Pak? Ini Rp145. Rp145 itu harga cash atau harga kredit? Boleh cash, boleh kredit. Masih boleh cash, boleh kredit ya? Iya. Berapa tahun kalau kredit nih? Dua tahun. DP berapa? DP-nya sekitar Rp45, angsurannya Rp6,3. Oke, di 23 bulan. DP-nya Rp45, angsurannya sekitar? Rp6,3. Rp6,3 kali 2 tahun ya Pak ya? Oke, Rp45 juta udah naik Alphard ya Pak ya? Iya. Orang nggak tahu nih tahun berapa. Kalau yang nggak ngerti-ngerti mobil, orang nggak ngerti ya Pak ya? Iya. Tahunya Alphard aja dibawa pulang kampung ya Pak ya? Iya. Mobilnya masih segar, luar dalam, standaran ya Pak ya? Iya. Oke. Yang sebelah nih Pak, ini Innova apa nih Pak? Ini Innova G-Matic 2016. G-Matic 2016, bensin atau diesel? Bensin. Oh, G-Matic 2016, bensin. Iya. Kilometer berapa Pak? Kilometernya kurang lebih Rp90 ribuan. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa ini? Ini masih tangan pertama. Tangan pertama, mobil warna putih, nopolnya, Beganjil, wilayah Tangerang, pajaknya bulan 2. Hidup ya Pak ya? Hidup. Kalengnya sampai Rp2026. Harga berapa lho pas Pak? Ini case-nya Rp235, kreditnya Rp245. Rp235 sama Rp245. DP berapa bisa? DP mulai dari Rp30 sudah bisa. DP 30 bisa? Angsurannya kurang lebih berapa Pak? Angsurannya kalau 5 tahun sekitar Rp4 jutaan. Sekitar Rp4 jutaan. Siap nanti kalau mau pastinya lagi angsurannya berapa, DP berapa, telpon atau nggak WA aja ya Pak ya? 24 jam boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Dibalasnya pas lagi bangun ya Pak ya? Yang ini dagangan juga kan Pak? Iya. Ini lagi. Lagi dirapihin ya Pak ya? Lagi dicuci. Veloz ya Pak ya? Iya. Veloz 2015 tapi sudah model 2016. Matic? Matic. KM berapa Pak? Ini yang Rp1.005 cc-nya, KM-nya Rp40.000. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa ini? Ini pernah bayi nama satu kali. Oh, B-nya B genap, wilayah Bekasi Kota, pajak ke bulan 1, kalengnya Rp2027 ya? Iya, benar. Dilepas berapa yang begini Pak? Ini harga kreditnya Rp150. Kreditnya Rp150. Case-nya berapa tuh Pak? Case-nya Rp158. Rp158. Bisa DP berapa yang beginian? DP dari DP 5, DP-nya mulai dari Rp20 juta. Rp20 juta? Iya. Oke, Rp20 juta daripada kalian buat beli motor, kepanasan, kehujanan ya Pak ya? Iya. Mendingan buat DP ini mobil, angsurannya kena berapa Pak? Angsurannya kalau 5 tahun sekitar Rp4 juta. Rp4 jutaan? Iya. 5 tahun itu ya? Nah, kalian enjoying income, suami istri punya penghasilan Rp10 juta, bisa approve ya Pak ya? Benar, bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa. Karena yang penting syaratnya kalau nggak 2 kali angsuran pendapatannya ya Pak ya? Iya. Kalau nggak, 3 kali angsuran ya Pak ya? Benar. Yang penting bayi ceking aman ya Pak? Iya, iya. Oke. Oke, langsung ngajuin aja kreditnya ke William Mobil Indo. Kita geser ke mobil yang ini nih Pak. Dari tadi kita kasih MPV terus nih Pak. Ini kita kasih sedan ya Pak ya? Iya. Ini Honda Accord ya Pak? Accord tahun 2015. Accord 2015. Dia ada tipenya nggak sih Pak? VTIL ini 2015. Kilometer berapa sekarang? Kilometer Rp80 ribu. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa ini Pak? Masih tangan pertama. Tangan pertama? Standar mobil sedan nih. Mobil sedan ambil warna hitam karena biar kelihatan gagahnya ya Pak ya? Ini surat-suratnya wilayahnya B Ganjil, wilayah utara pajaknya bulan 6 kalengnya 2025. Iya. Lepas berapa Pak ini Pak? Ini harga kreditnya Rp265.000, cashnya Rp275.000. Rp265.000 sama Rp275.000? Bisa DP berapa Pak? DP-nya Rp20 juta udah bisa. Angsurannya Rp6,95 tahun. Oke Rp20 juta tuh. Tadi berarti Rp20 juta bisa pilih Veloz. Tapi muatnya bisa berlima, ber enam, ber tujuh. Atau sedan nih muatnya berempat atau berlima ya Pak ya? Yang penting Rp20 juta datang ke William Mobil Indo. Udah punya mobil aja ya Pak ya? Iya. Itu nggak mungkin nambah-nambah atau gimana Pak? Atau nanti lihat data dulu? Kalau datanya standar udah pasti bisa. Pasti bisa ya? Iya. Oke yang penting kalian pede dulu sama data kalian ya Pak ya? Iya. Datanya cakep, majuin pake DP Rp20 juta. Itu masih boleh nego nggak Pak? Bisa. Bisa nego? Bisa nego. Kita yang penting konsumen datanya bagus. Bagus. Terus kalau dia ada call 2, call 3 juga masih bisa. Masih bisa? Iya. Oke jadi DP Rp20 juta masih boleh nego. Jadi kalian pernah call 2, call 3, aja ajuin dulu nanti dibantuin ya Pak ya? Nanti kalau kalian kasih booking fee ternyata lama leasing ditolak, balik ya Pak? Kembali 100%. Hari itu juga? Iya. Oke tuh kembali 100%. Yang penting jaminannya itu ya Pak ya? Iya. Yang ini diesel apa bensin Pak? Ini Innova V-Matic Diesel 2017. V-Matic Diesel 2017. Ini laris manis pasti ya Pak ya? KM berapa Pak kalau boleh tahu? Ini Rp45 ribu. Asli? Iya. Asli. Tangan keberapa? Masih tangan pertama. Perorangan juga? Perorangan. Oke tangan pertama perorangan B genap wilayah Jakarta Pusat pajaknya bulan 9 kalengnya 2022. Pas habis di kalengnya ya Pak ya? Iya mau habis bulan 9. Pajak tapi hidup ya? Hidup. Pajak hidup ini lepas berapa Pak? Ini harga kreditnya Rp345, cashnya Rp355. Rp345 sama Rp355. Bisa DP berapa Pak? Mulai dari Rp50 juta udah bisa. Rp50 juta? Iya. Oke Rp50 juta angsuran berapa tuh Pak? Ini angsurannya... Kurang lebih aja? Iya. Kurang lebih Rp4 jutaan. Rp4 jutaan ya? Rp50 jutaan DP-nya Rp4 jutaan angsurannya. Warna apa sih Pak? Ini warna baru ya coklat ya? Warna coklat ya? Gak umum lah pokoknya. Kalau kalian yang cari-cari warna kayak putih, silver, hitam itu udah biasa ya Pak ya? Ini kayak coklat-coklat nih. Balik lagi masalah selera dan kilometernya asli nong puter-puter berapa puluh ribu tadi Pak? Rp45. Rp45. Rp45.000 untuk kategori mobil diesel itu masih dikit ya Pak ya? Karena bandel punya ya Pak ya? Iya. Yang ini deh Pak, ini udah nggak... Oh ini kalau orang nggak suka Honda Freed ya Pak ya? Iya. Sienta apa ini Pak? Ini Sienta tipe G manual 2017. Oh G manual 2017? Tangga pertama dari baru? Iya. Perorangan juga ya? Perorangan. Nah kalau Sienta G ini pintu kanan-kirinya belum otomatis ya Pak ya? Masih manual ya? Sebelah kiri sudah? Oh sebelah kiri sudah? Iya. Oh sebelah kanan yang belum ya? Iya. Oke kalau yang tipe V baru dua-duanya ya? Oke ini warna abu-abu ya Pak? Iya abu-abu metalik. Warna abu-abu metalik suratnya Beganjil, Wilayah Timur, pajaknya bulan lima, kalengnya 2022. Iya. Lepas berapa sih Sienta begini Pak? Ini harga kreditnya Rp1.50,000. Oke Rp1.58,000. Rp1.50,000 sama Rp1.58,000. Iya. Bisa DP berapa Pak? DP-nya mulai dari Rp35,000, angsurannya Rp3.500.000an. Itu lima tahun. Untuk lima tahun ya? Tinggal pilih aja tuh. Mau DP berapa, angsurannya berapa, mau mobil MPV keluarga yang mana, atau mau pakai sedan yang mana. Karena terserah, ada semua dari tahun yang tua sampai tahun muda, lengkap ya Pak ya? Iya lengkap. Cuman di William Mobilindo. Yang ini nih Pak, ini barang apa nih Pak? Ini Honda Civic 2000cc Matic, tahun 2006. 2006, KM berapa sekarang Pak? KM-nya 101. Oh ini sering pakai ya? Tapi kondisinya pasti masih oke punya ya Pak ya? Iya kan tahun 2006 ya wajar. Wajar ya, pemakaian wajar ya. Tangan keberapa ini Pak? Ini pernah balik nama satu kali. Oke. Ini harganya 125, DP-nya mulai dari 50, angsuran 3,3, 3 tahun. Oke, harga casenya berapa tuh Pak? Casenya 130, kreditnya 120. Oke, 130 casenya 120, kreditnya. Ini platnya KB itu masih milih sana Pak? Ini Pontianak, tapi nanti terima sudah plat B. Oh, sudah terima plat B? Iya. Harga yang tadi juga sudah harga plat B? Iya, sudah. Oke, jadi harga yang disebutin Pak Joko juga tadi harganya sudah plat B teman-teman. Jadi tinggal nego-nego aja ya Pak ya? Iya. Yang tadi kita punya Veloz, ini kita punya Xenia ya Pak? Iya. Nah ini Xenia-nya tipe apa nih Pak? Ini Xenia, iya. Nanti siang orangnya mau ambil. Oh, nanti siang orangnya mau ambil. Ini Xenia Air, iya. Sudah laku ya Pak? Iya. Laku berapa kalau boleh tahu Pak? 178. 178? Tapi kalau kalian cari-cari mobil jenis-jenis beginian, ada banyak stoknya di sini ya Pak ya? Masih ada. Silahkan lihat Instagram dari Joko William Mobilindo ya Pak ya? Itu kalau mobilnya udah terjual, ditulis dijual nggak Pak? Kalau di website ada. Oh, di website ada. Kalau di Instagram nggak ada. Kalau di Instagram nggak ada. Tapi silahkan tanya aja ya Pak ya? Di scroll-scroll aja karena ini kita bikin videonya bulan Maret. Jadi silahkan tahu update-an stok terbarunya. Silahkan telpon atau nggak lihat Instagram atau websitenya ya Pak ya? Kita yang ujung dulu deh Pak. Boleh Pak? Boleh. Yang ini udah laku belum Pak? Ini masih, ini Civic. Sedan Civic tahun 2017. Kilometer 40 ribu. Sedan Civic 2014. Kilometer? Tahun 2017. Oh, 2017. Kilometer berapa? Kilometer 40 ribu. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa nih Pak? Tangan pertama. Tangan pertama, nopolnya B, genap. Ini cuma tiga angka. Pilih nomornya masih nempel nggak nih? Nempel. Masih nempel ya? Masih. Masih nempel. Kalengnya 2022, pajaknya bulan 6. Lepas berapa duit nih Pak? Ini harga kreditnya Rp355, cashnya Rp375. Rp355 sama Rp375? Oke, Rp355 sama Rp375 bisa DP berapa Pak? Ini mulai DP dari Rp35 udah bisa. DP Rp35 juta udah bisa? Iya. Oke, DP Rp35 juta udah bisa ya Pak ya? Iya. Angsurannya kena berapa? Angsurannya sekitar 8,8, 5 tahun. 8,8, 5 tahun? Iya. Oke, tinggal pilih aja tuh. Sedannya mau yang Accord, mau yang Civic. Civic ini tuh kan lebih muda ya Pak ya? Banding yang tadi ya? Karena 2017. Ini biar kita, karena di pinggir jalan persis lokasinya, jadi kita dari belakang aja boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Ini Innova apa nih Pak? Diesel lagi nih Pak? Ini Innova Diesel G-Manual 2012. G-Manual 2012. Buat teman-teman di daerah nih yang suka-suka main manual ya Pak ya? Iya. G-Manual 2017, diesel 2500, nopolnya B-Genap, wilayah Jakarta Pusat, pajak ke bulan 10, kalengnya 2022. Ini KM berapa tadi Pak? Ini 100 lebih, 150. Normal ya? Iya. Kilometernya normal, warnanya silver ya Pak ya? Iya. Warnanya silver, dilepas harga berapa nih Pak? Ini harga kreditnya Rp185, cashnya Rp195. Rp185 sama Rp195? Iya. Masih boleh nego tuh ya? Bisa nego. DP berapa bisa Pak? Dari Rp40 juta udah bisa. Rp40 juta? Iya. Oke, tinggal nambah Rp20 juta tuh. Kalian mau dapet Veloz atau mau dapet Innova ya Pak ya? Iya. Tinggal tambahin aja DP-nya, tinggal kalkulasin angsurannya ya Pak ya? Iya. Yang ini nih Pak, mobil keluarga lagi nih Pak? Iya, ini... Udah laku belum nih? Masih. Masih ada ya? Ini Livina VL Matic 2019. KM berapa sekarang Pak? Baru Rp10.000. Asli tuh ya? Iya. Kilometer baru Rp10.000. Matic ya Pak ya? Matic. Matic tahun berapa tadi? 2019 akhir, bulan 12. Perorangan ya? Perorangan. Tangan keberapa nih? Ini tangan pertama. Tangan pertama, perorangan nopolnya B Genap Jakarta Barat, pajak ke bulan 11, kalengnya 2024 ya? Iya. Lepas harga berapa ini Pak? Ini harga kreditnya Rp215, cashnya Rp225. Rp215 sama Rp225. DP berapa bisa? Mulai dari Rp30 juta udah bisa. Rp30 juta udah bisa? Iya. Oke, angsurannya berapa? Angsurannya sekitar 5,1. 5,1? Iya. Oke, tinggal pilih aja. Nah, tadi kan kalian lihat mobil diesel ada Innova. Mobil diesel ada Innova. Tapi tadi ada Fortuner, tapi udah laku ya Pak ya? Iya. Kalau yang ini masih ready nggak nih Pak Jero Sport? Ready. Pak Jero Sport apa ini Pak? Pak Jero Dakar 2014. 4x2 ya? Iya. 4x2 2014, KM berapa? KM-nya Rp90 ribuan. Perorangan? Iya, perorangan. Tangan keberapa ini Pak? Ini pernah balik nama satu kali. Pernah balik nama satu kali? Warnanya warna hitam. Cuman pelek emang gantian atau gimana Pak? Apa dicet kalau nih? Dicet aja. Oh, dicet hitam ya? Dicet hitam, nopolnya ini wilayah B Ganjil, wilayah daerah Tanggerang ya? V itu ya Pak ya? Iya, Tangsel bukan ya? Tangsel. Tangsel pajaknya bulan 7, kalengnya 2024. Pajak hidup ya Pak ya? Hidup. Lepas berapa ini Pak? Ini OTR-nya khusus kredit Rp285.000. Rp285.000? Kredit? Iya. Case-nya berapa Pak? Case-nya nambah Rp10.000.000 aja. Rp295.000. Iya. DP berapa bisa Pak? Ini DP-nya... Kurang lebih. Iya, DP-nya Rp60.000.000, angsurannya Rp7.000.000. Rp60.000.000? Iya. Angsurannya Rp7.000.000 berapa tahun? Rp4.000.000? Ini Rp4.000.000, iya. Rp4.000.000, iya. Iya, benar. Ini kita kasih gambaran dulu ya Pak ya? Iya, benar. Jadi kalian mau konkretnya seperti apa? Tinggal hitung-hitungan sama Pak Joko. Nanti kita punya Katana juga. Itu Katana dijual juga kan nanti ya Pak ya? Benar, iya. Yang ini dulu deh Pak. Ini udah nggak ada barunya nih. Iya, ini NAV1 tipe V 2013. KM berapa Pak? Rp90.000. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa nih? Masih tangan pertama. Tangan pertama? Iya. Tangan pertama perorangan surat-suratnya Beganjil, wilayah selatan, pajaknya bulan 3, kalengnya 2023. Pajak panjang berarti ya Pak ya? Panjang. Harga berapa Pak? Ini Rp185.000. Rp185.000. Kreditnya berapa nih? Kredit nambah Rp5.000.000 aja. Nambah atau kurang? Oh, sorry. Kalau iya. Kreditnya Rp189.000? Kalau kreditnya Rp185.000. Rp185.000. Case-nya Rp190.000. Oke, kita ulang ya. Rp185.000. Kreditnya Rp190.000.000, case-nya ya Pak ya? Iya. DP berapa bisa Pak? Mulai dari Rp40.000.000 udah bisa. Rp40.000.000 udah bisa? Angsurannya kena berapa tuh? Rp4.000.000. Rp4.000.000. Iya. Lagi cari mobil keluarga kan buat pakai libur lebaran tinggal pilih ya Pak ya? Iya. Mau Navuan? Navuan cuma Rp2.000.000 cc ya Pak ya? Iya. Sama kayak Innova ya? Iya. Sama kayak Innova cuma beda bentukannya aja nih. Nanti tinggal banding-bandingin masalah selera ya Pak ya? Iya, benar. Kalau yang ini barang apa nih Pak? Ini Mercy E200 tahun 2008 masih mulus. Iya. Masih mulus? Ilomester baru Rp90.000.000. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa ini Pak? Ini masih tangan pertama. Tangan pertama surat-suratnya B Genap wilayah Jakarta Barat. Pajaknya bulan 5 ya Pak ya? Iya. Lepas berapa duit ini Pak? Rp135.000 aja. Itu cash? Iya, boleh cash, boleh kredit. Oh, samain aja? Disamain aja. Oke, cash atau kredit Rp135.000.000. Angsuran berapa, DP berapa Pak? Mulai dari Rp40.000.000, angsurannya 3 tahun sekitar Rp4.000.000an. Rp4.000.000an? Iya. Tinggal nego aja. Pokoknya kita sebutin semuanya tinggal nego aja. Iya. Ini kita barengan ke sini nih, ada yang mana ini? Oh, ini Avanza dulu nih Pak. Tadi kan seninya udah laku dulu. Ini Avanza apa nih Pak? Avanza G-Manual 2018 masih tangan pertama. Avanza G-Manual 2018 tangan pertama. KM berapa sekarang? Rp80.000. Perorangan tapi ya? Iya. Perorangan warna silver. Tapi ini dijamin bukan bekas Grab atau online-online? Bukan. Jamin ya Pak ya? Iya, dijamin. Oke, surat-suratnya wilayahnya B Ganjil, Jakarta Selatan. Pajaknya bulan 12, kalengnya 2023. Lepas berapa nih Avanza yang begini Pak? Rp155.000 kalau kreditnya. Kalau cashnya Rp165.000. Rp155.000, Rp165.000. DP berapa bisa Pak? DP-nya mulai dari Rp30.000.000an udah bisa. Rp30.000.000an? Iya. Rp30.000.000an udah tinggal bawa pulang Avanza tuh. Tadi ada yang Rp20.000.000an, ini ada yang Rp30.000.000an ya Pak ya? Bener. Pokoknya DP-nya nggak ada yang dikasih mahal dan semuanya masih boleh nego ya Pak ya? Iya. Angsurannya kena berapa berarti? Rp5.000.000an Rp5.000.000an. Rp5.000.000an Rp5.000.000an? Iya. Berarti kalian punya penghasilan Rp9.000.000an aja proof ya Pak ya? Bisa. Rp6.000.000an aja bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Apalagi kalau join income, tapi sekarang rata-rata join income kalau suami istri Rp12.000.000an pasti udah dapet ya Pak ya? Iya. Di rumah ya Pak ya? Iya. Yang ini nih Pak, mobil tua nih Pak? Dijual juga? Iya, ini Katana tahun 1995. Dia ada tipenya nggak sih Pak? Kayak satu tipe aja. Satu tipe aja, tahun 2000? Ini tahun 1995. Oh 1995, tahun 1995. KM-nya berapa nih Pak? Baru Rp40.000. Asli juga itu? Iya. Kilometer Rp40.000 Katana tahun 1995, antik punya ya Pak ya? Buat yang hobi-hobi, mau bikin bahan-bahan nih boleh nih. Wilayah platnya Semarang masih nempel? Iya, masih nempel. Terima apa-apa adanya. Oke temen-temen yang di Semarang, kalau nonton ini, temen-temennya lagi, saudaranya ada yang lagi cari Katana, boleh di-share nih Pak ya? Iya. Ke temen-temen kalian. Nah ini lepas harga berapa Pak? Cash doang berarti kan? Iya, cash aja 75. Cash 75 juta? Oke, cash 75 juta, masih boleh nego ya? Iya. Oke, 75 juta masih boleh nego, nego serius, datang ke tempat. Kita mau keseberang, ada tiga mobil lagi ya Pak ya? Iya. Ada tiga mobil lagi, kita keseberang dulu yuk. Kita lanjut lagi tiga mobil terakhir yang ada di video ini temen-temen, dan ini kita punya Vios ya Pak ya? Iya. Vios apa ini Pak? Ini Vios G-Manual 2014. G-Manual 2014, buat temen-temen di daerah lagi nih yang hobi-hobi pakai manual ya Pak ya? Iya. Ini ada G-Manual 2014, KM berapa Pak? Rp80.000. Rp80.000? Iya. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa nih Pak? Masih tangan pertama. Tangan pertama dari baru, surat-suratnya B, genap, wilayahnya Celeduk, pajak ke bulan 12, kalengnya 2025 ya Pak ya? Harga berapa kalau yang ini Pak? Ini harga kredit Rp135.000, cash-nya Rp145.000. Rp135.000 sama Rp145.000. Ada gambaran DP-nya nggak kalau mobil ini? Bisa, DP mulai dari Rp25.000 udah bisa, angsuran Rp3.800.000 sekian 4 tahun. 4 tahun itu ya? Iya. Sama asuransinya juga TLO ya? TLO. Oke, tadi DP-nya Rp35.000, tadi di sana ada Rp20.000, ada Rp40.000, ada Rp50.000.000, di sini DP-nya ada yang Rp35.000.000 ya Pak ya? Angsurannya nanti tinggal hitung-hitungan aja, tinggal banding-bandingin aja ya Pak ya? Yang ini nih Pak, ada Outlander ya Pak ya? Iya, benar. Ini Outlander apa nih Pak? Outlander PX Matic 2012. KM berapa sekarang? Rp120.000, tapi ada service record di Mitsubishi. Oh, service record? Iya. Nah, siapa tahu teman-teman yang nggak tahu service record, saya ulangin service record itu, service berkalanya resmi di Mitsubishi, nanti kalian bisa minta nomor polisinya, atau nggak nomor rangkanya, cek ke Mitsubishi langsung. Ketahuan tuh pernah ganti apa aja ya Pak ya? Iya, benar. Ada historinya ya? Perorangan ini? Perorangan. Tangan keberapa Pak? Tangan pernah balik nama satu kali. Pernah balik nama satu kali? Surat-suratnya ini kita intip sedikit, wilayah B Ganjil, Bekasi Kota, pajaknya bulan 9, kalengnya 2022 ya? Iya. Harga berapa lepas Pak? Harga kredit Rp1.60, cashnya Rp1.70. Oke, DP berapa bisa kurang lebih? Ini DP-nya mulai dari Rp35, angsuran Rp4.8, 4 tahun. 4 tahun juga ya? Iya. Oke, kita nggak ulang-ulang harga cash, harga kreditnya, DP-nya berapa, nanti kalau kalian serius, langsung telpon aja Pak Joko. Nomornya ada di deskripsi, ada Instagram-nya juga, dan ada website-nya juga ya Pak ya? Jadi buat tahu update-an stok yang sekian banyak ini. Tapi ada terakhir nih, kita mobil diesel nih. Ini mobil diesel yang nggak pernah lekang oleh waktu ya Pak ya? Iya. Mobil orang kaya lama, mobil-mobil pejabat lama nih Pak ya? Iya, iya. Panther apa nih Pak? Grand Touring 2019. Panther Grand Touring 2019. Kalian mau cari barunya kayak apapun, udah nggak ada ya Pak ya? Iya. Udah nggak produksi ya? Iya. 2019, kilometer berapa nih Pak? Baru 14.000. Asli tuh ya? Asli, iya. Kilometer 14.000 buat bawa pulang Panther nih. Tangan pertama udah pasti? Tangan pertama, iya. Perorangan juga? Iya. Luar, dalam, standaran semua? Iya, bener. Atau Joko udah diganti kulit? Apa emang begini bawaannya Pak? Bawaan Pak. Bawaannya ya? Iya, bawaan. Lepas berapa barang beginian Pak? Ini harga kreditnya Rp310,000, cashnya Rp320,000. Rp310,000 kreditnya Rp320,000, cashnya. DP berapa bisa Pak? Ini mulai dari Rp50,000 udah bisa. Rp50,000,000. Iya. DP-nya Rp50,000,000. Tinggal banding-bandingin aja. Angsurannya berapa Pak? Rp4,000,000. Rp4,000,000 ya? Angsurannya Rp4,000,000. DP Rp50,000,000. Angsurannya Rp4,000,000. Selama 4 tahun juga? 5 tahun. Selama 5 tahun? Selama 5 tahun mobilnya kondisinya masih oke. Kalau orang beli kesini nih Pak, ini harus deal harga dulu atau test drive dulu Pak? Enaknya? Bagaimana? Boleh. Mau test dulu boleh. Iya bisa. Mau deal dealan dulu boleh? Iya boleh. Oke yang penting datang dulu aja kesini ya Pak ya. Kirim keluar daerah juga bisa kan Pak? Bisa. Kita bisa proses seluruh Indonesia bisa. Proses kredit? Iya orangnya tidak datang juga bisa. Oh gitu? Iya. Oh jadi nggak perlu kalian datang kesini, kalian di luar daerah, Kalimantan, Sumatera, Papua, sekalipun ya Pak ya. Aceh, semuanya tetap bisa beli kredit disini, di William Mobil Indo. Caranya gimana? Prosesnya seperti apa? Langsung telpon Pak Joko. Nomornya ada di deskripsi, ada Instagramnya juga, ada websitenya juga ya Pak ya. Iya. Jadi tinggal tanya-tanya aja, sesuaiin dengan kondisi kalian, budget kalian, uang kalian, DP kalian, dan wilayah kalian ya. Ada yang mau tamain lagi nggak Pak? Iya, ada informasi yang mau kita sampaikan, bahwa semua mobil yang kita jual itu, kita kasih garansi, bebas banjir, bebas tabrakan. Oke. Terus kita juga bisa tukar tambah. Oke. Kita terima dengan harga di atas rata-rata. Oke. Yang penting mobil Bapak Ibu bagus ya. Oke. Terus, kita disuruh juga, sekarang ada kerjasama, dengan garansi satu tahun semua mobil. Oke. Garansi itu ya? Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, dapat mobil nggak bagus, udah pasti dijamin bagus. Oke. Jadi, sudah ada garansi dari pihak ketiga, nanti mengenai mesin sama transmisi ya Pak ya. Karena itu hal paling fatal untuk mobil bekas. Jadi kalian nggak perlu ragu, nggak perlu datang-datang jauh-jauh ke sini, tinggal minta aja hasil inspeksinya ya Pak ya. Iya, benar. Bisa dikirim ke email, ke WA kalian, kalian tinggal lihat tuh, eksteriornya nilainya apa, mesinnya nilainya apa, interior nilainya apa, dan dipastiin, mobilnya nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, kilometer asli legalitas, semuanya aman ya Pak ya. Tapi kalau teman-teman datang ke sini nih Pak, bawa uang cash, hari ini bayar, hari ini bisa bawa mobil sama surat-surat nggak? Bisa langsung. Ready ya? Iya, ready semua. Berarti mobilnya ready, surat-suratnya juga ready ya? Iya. Oke, ada lagi yang menambahin atau cukup Pak? Nanti atau nggak, mereka tinggal telepon Bapak aja. Sudah cukup, tinggal di-telepon, informasi yang mau ditanya, tinggal WA aja. Oh, pasti dijawab ya Pak ya. Kalau Pak Joko lagi nggak jawab, berarti lagi ngelayani customer yang lain ya Pak ya. Lagi sibuk, tapi kalian enak sih WA aja, jadi begitu nanti Pak Joko sempat, langsung dibales ya Pak ya. Kalian, tapi kalau penasaran sama stok-stok terbarunya, langsung lihat ke website-nya, sama Instagram-nya, link-nya ada di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja, kalian langsung masuk ke Instagram, sama website-nya. Dan kalau kalian mau beli, langsung telepon Pak Joko. Kalau mau nego, langsung telepon juga ke Pak Joko ya Pak ya. Boleh. Kalau mau test drive, datang ke sini, tapi nggak perlu datang ke sini, minta jasa inspeksi, pihak ketiga ya Pak ya. Cukup semua ya Pak ya? Cukup. Cukup semua, pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian, di William Mobilindo Bekasi. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya, kita tos dulu ya Pak ya. Dan kita bilang, enjoy! WayneованMilby $15. Sampai ketemu. Sampai ketemu. why Noron probably leave? Sampai ketemu. Sampai ketemu, Lu** ya Pak ya.